Intro Sehari setelah memediasi pertemuan antara warga Sungai Bebanir Bangun dengan PT. Brokol terkait pengusuran lahan Ketua DPRD Brau langsung kembali bergerak melakukan aksinya Kali ini Ketua DPRD Brau melakukan sidak ke beberapa fasilitas kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19 Sidaknya dilakukan setidaknya di dua tempat yakni di Rumah Sakit Darurat Cantika Suara maupun Mitra Hotel tempat dikarantinanya petugas kesehatan Sidak kali ini dilakukan Ketua DPRD Brau lantaran dirinya banyak mendapatkan keluhan terkait kekurangan fasilitas yang dialami oleh tenaga medis sebagai geradat terdepan dalam penanggulangan COVID-19 Lalu seperti apa hasil sidak yang ditemukan Ketua DPRD Brau di lokasi? Saudara, saksikan likutan terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 Dan juga, apa namanya, vitamin. Sebenarnya kalau vitamin, barangnya yang agak susah kita kari. Walaupun buahnya ada, ini ya, jamannya susah. Jadi mungkin kita ganti, misalkan dalam bentuk buah-buahan, atau seperti apa. Kalau peraket lain, kan ada apa-apa? Iya, kalau buah masih lumayan. Jadi, corona akan, apa namanya, bertahan. Kita sih berusaha untuk yang terbaik aja buat teman-teman. Kami tidak bisa memilih, harus menggunakan APD level apa, level apa, level apa. Saya bilang, semua harus bisa melakukan levelnya, level yang tertinggi. Kenapa? Satu saja nanti, apa namanya, mereka tidak menggunakan APD sesuai pada, Nanti akan jadi boom buat teman-teman. Dia harus, siapa yang berhubungan dengan pasien, Itu yang langsung berhubungan dengan pasien, itu yang level yang tertinggi. Oh, betul. Kalau misalkan saya dokter ya, Pak, yang saya jarang berhubungan dengan pasien. Saya harus kebawa, saya harus, apa namanya, tidak perlu menggunakan overall. Jangan begini saja, Pak. Kadang ada permasalahan teman-teman, terutama teman-teman di dalam. Kalau kita di sini kan, tidak ada masalah, Pak. Kadang ada mau makan yang ini, lah. Nah, itu, padahal ini kan tidak ada dianggaraan. Itu yang kesusahan kita, kadang minta. Teman-teman namanya, yang mereka juga, yang di isolasi, di karantina, itu kan mereka kan harus di, jangan sampai jika kita buat stres. Nah, ini yang kita pikirkan, terkendala-kendala, yang kita di situ aja. Yang merawat sudah di isolasi, Kan harus kita, ini kan, kadang kan di anggaran, oh, anggarannya tidak ada, ini, itu, itu yang kesulitan-kesulitan kita. Gak apa-apa, Pak, di omongkan. Dana tak terduga, lah. Ya, dana-dana tak terduga, itu yang kadang, yang agak susah, yang kita ini kan. Anggainya yang ada, kami bisa, nambah lagi. Mungkin, kita itu, satu orang itu, ada empat pasang. Jadi, misalkan, bahkan itu, semakin. Terus, yang kedua, itu APD yang pertama, baik, ya, Pak, ya. Kalau bisa, dengan APD-APD yang lain, kami juga harus seringnya. Itu harus tepat, jangan sampai ada kekosongan. Karena, di saat ini, ini kan baru alami, Pak, banyak kekosongan. Jadi, masih nambah lagi. Tidak menurut kemungkinan, akan nambah lagi. Jadi, kami, yang melalui pasir positif ini, kami mohon, jangan sampai kami kekurangan APD. APD dan juga, kayak alkohol-alkohol ini, jangan sampai kekurangan. Yang ketiga, tolong, makanan, vitamin, untuk petugas yang ada di gerda ini, tolong, kami harus ada. vitamin itu, dia yang rekomendasi dari dokter, apalagi seperti dokter-dokter ini, kan itu langsung, dia itu, swab, ya. Keperitahan swab itu, sangat-sangat rentan sekali. Kayak gitu, loh. Mereka ini, mendapatkan penyakit itu, sangat rentan. Karena mereka langsung ambil, kayak gitu, lah. Padahal dokter-dokter ini, loh, yang mengambil swab itu, dengan petugas laboratorium. Jadi, vitamin mereka inilah, yang saya inginkan harus tercukupi. Nah, jangan di saat kami sudah mulai lemah, baru vitamin itu ada. Dari kolonis lapang ini, kita perhatikan, kayak, sebenarnya kita bisa mempercepat ini, tanggap bincangan ini, kalau memang hasil swab ini, itu cepat keluar, Pak. Jadi, hasil swab ini, 10 sampai 14 hari, baru keluar hasilnya. Karena mungkin proses yang lama, dari alat terbuka, itu sebenarnya alat swabnya itu. Padahal kan, sebenarnya yang kita rawat ini adalah begadarikan, sampai bahkan tidak bergadar pun, ada yang kita rawat. Nah, kalau itu, bisa kita cepat diagnosis, pasti angka-angka kesembuhannya meniket juga. Jadi, masyarakat tidak takut, tidak khawatir tentang penyakit ini. Masih, baru-barunya masuk dengan pedefeksian ini, terus, screen, apa, untuk mengetahui swabnya pun, itu bisa cepat. Jadi, bisa dikawal, itu pemasalahan tentang hasil laboratorium yang cepat keluar. Karena, sampai sekarang, sampai 10 sampai 14 hari, itu bisa menunggu, untuk keluar hasilnya itu. Bagaimana tidak stress, itu kalau dalam buangan saja, dia baru. Sehingga, beruntung, ketika imunnya sudah naik, tapi tiba-tiba malas lagi. Nah, di situ ada swab control, kan? Di swab control, ternyata kemarin ada swab control, hasilnya tetap positif. mungkin salah satu penyakitnya adalah faktor stressnya. Jadi, bisa disarankan untuk mempercepat hasil swab, itu antar koordinasi antar daerah. Katanya, kalau di sini, katanya dikirimkan selama banyak. Itu bisa dikombinasikan, saya kira. Terus, kita selalu tenaga medis ini, bekerja semaksimal mungkin. Teman-teman, sudah bekerja selama satu bulan juga ini, meninggalkan keluarga. Tentu, peningkatan vitamin butuh. Makanan apa semua kita, Alhamdulillah, disuplai, fasilitasi untuk itu. Tapi, tolong dikawal juga, Bapak, tentang bagaimana honor, insentif untuk teman-teman ini. Karena tidak mungkin, biar rela-rela bekerja seperti ini, ujung-ujungnya nanti, ada permasalahan seperti itu. Walaupun memang, waktunya mungkin sampai saat ini. Tapi, tolong dikawal saja untuk permasalahan itu. Karena, awal-awalnya, pasti teman-teman, banyak yang menolak, mau turun ke COVID. Tapi, dengan nilai kemanusiaannya, terus dengan, ada harapan yang bisa, dibangun dari situ, bangun dikawal, tadi itu. Karena, tidak mungkin bekerja kosong, ceritanya Pak. Ini, tim sudah bekerja satu bulan nih. Selama ini, untuk, sampai saat ini, tim sudah bekerja satu bulan, dengan hasil mendapatkan, peningkatan, status yang positif. Terus, dari fasilitas yang selama ini, yang saya dapatkan, saya di sini, sebentar, saya masuk lagi ke orang instalasi. Jadi, sebentar, sudah pergantian dokter. saya di karantina, sudah dua minggu di sini. Selama di sini, makanan kita memilih, lebih jamin, terjamin, ada juga kebanyakan bantuan, dari Kapolres, dari teman-teman selawan juga, ada bantuan. Terus, makanan, untuk cuci baju juga, teman-teman masih bisa mandiri, masih disiapkan, mesin cuci-nya, mesin cuci baju. Dan, untuk hiburannya, sebenarnya kita agak kurang, karena, terkarantina, dalam kondisi yang kamar, terus dipisah-pisah, hiburannya mungkin, wifi atau TV, apakah begitu, jadi, terakhir di masing-masing kamar. Jadi, kebanyakan orang online, terus berbicara data, kita, wifi-nya di-catkan. Terang, News Dokter, Media Online, Disini kau dapat, berita aktual, dan terpercaya. Berau News Dokter, Media Online, selalu membangun, lewat berita, informasi terpercaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.